Terjerat pinjaman online, seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tragis gantung diri. Aksi nekat tersebut diduga karena malu dengan cara penagihan pinjaman online. Suasana duka terlihat di rumah Esti Retno Palupi, warga desa Balunglor, kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur, Sabtu siang. Keluarga dan tetangga bersiap menggelar upacara pemakaman jenazah wanita muda berusia 23 tahun di tempat pemakaman yang tak jauh dari rumahnya. Korban merupakan staf farmasi di salah satu rumah sakit milik pemerintah, ditemukan tak bernyawa di rumahnya pada Jumat kemarin dengan cara gantung diri. Pada saat kejadian, sejumlah tetangga sempat melakukan pertolongan, namun tidak mengetahui penyebab aksi nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri. Kalau kejadian persis, saya tolapati Pak Hamas. Soalnya saya dengar minta tolong, saya lari langsung. Lari ke banyak orang. Orang tidak ada yang menangani, mas. Jadi langsung saya putus saja itu talinya. Yang minta tolong itu siapa, mas? Ibunya. Manggil-manggil namanya itu, mas. Hasil pemeriksaan awal diduga korban nekat bunuh diri karena terjerat hutang pinjaman online. Hal itu diperkuat dengan temuan polisi saat olah tempat kejadian perkara. Di sekitar jenazah ditemukan kertas bertuliskan kalimat bahwa korban malu dan terbebani hutang pinjaman online. Dari telepon seluler miliknya, polisi menemukan beberapa aplikasi pinjaman online. Di TKP kami temukan secari kertas yang bertuliskan permohonan maaf kepada ibunya. Yang disampaikan selanjutnya oleh si korban ini adalah yang bersangkutan merasa malu dan terbebani karena banyak hutang. Kemudian kami cek lagi di HP yang bersangkutan dan kami temukan ada beberapa aplikasi pinjaman online. Polisi meminta keterangan keluarga untuk tindak lanjut kasus ini dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember untuk mendalami legalitas penyedia jasa pinjaman online tersebut. Maraknya jasa penyedia pinjaman online yang ditawarkan melalui media sosial, masyarakat dimau agar lebih jeli memilih jasa penyedia pinjaman online yang terdaftar pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih telah menonton!